Intro Halo Sotimong, jumpa lagi dengan saya Ristan Dan saya Dimas Black Tentunya di channel Youtube The Pimpong Video ya Dan hari ini saya mau ngasih tutorial tentang teknik blok yang menurut saya sangat luar biasa banget Contoh bloknya seperti ini Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya Nah sekarang saya akan mencoba memberikan tutorial atau langkah-langkah Supaya teman-teman bisa melakukan atau menguasai teknik seperti ini Jadi langsung saja selamat menyaksikan Oke tips yang pertama kita bahas dulu dari cara megang baitnya Jadi untuk melakukan teknik blok seperti ini Cara megang baitnya Hand grip atau cara megang bait kalian Kalian masukkan ke dalam seperti ini Dan pastikan ibu jari kalian ke atas seperti ini ya Ini tugasnya adalah untuk menekan bait kalian pada saat kontak dengan bola Sehingga tekanan atau efek putaran dari spin lawan main kita itu bisa kita redam dengan menekan ibu jari kita pada bait kita seperti ini Contohnya seperti ini Seperti itu ya Jadi seberapa besar putaran dari spin lawan main kita Kita juga harus semakin kuat menekan bait kita pada saat kontak dengan bolanya Nah sekarang kita bahas bagaimana gerakan untuk melakukan teknik blok seperti ini Yang pertama sudah pasti kita mengambil posisi siap kurang lebih seperti ini ya Kenapa harus seperti ini Jangan begini ataupun begini Jadi supaya kita lebih fokus kepada bola yang datang Dan pastikan bola itu benar-benar tepat di tengah badan kita seperti ini ya Jadi disini Jangan disini ataupun disini Jadi bet kita pun posisinya di depan dada seperti ini ya Agak di atas jangan dari bawah Nah nanti untuk gerakannya sendiri teman-teman tinggal menekannya ke depan seperti ini Jadi tidak ada gerakan ke samping ataupun malah ke sana Tapi fokusnya ke depan seperti ini Ke arah yang akan kita tuju Misalkan kita mau mengarahkan ke sudut kanan Maka kita tinggal menekan atau mengarahkan bait kita ke sudut kanan seperti ini Mau ke sudut kiri gampang lagi Kita tinggal mengarahkan ke sudut kiri Jadi gerakannya tinggal begini aja teman-teman ya Baitnya pastikan di atas ataupun lebih di atas seperti ini Dan posisi siap kalian ke bawah seperti ini Jadi jangan begini ya Tapi agak ke bawah seperti ini Jadi nanti terkesan akan memberi gerakan sodokan seperti ini ya Dan ini fokusnya adalah penekanan pada saat bait mengenai bola seperti ini Contohnya seperti ini Gampang ya teman-teman ya Jadi teman-teman ketika yakin bulanya itu ke sudut kiri kalian disini Kalian dengan segera memposisikan badan kalian Supaya bulanya itu tepat di tengah badan kalian seperti ini Dengan seperti itu Kondisi seperti itu teman-teman tinggal mengarahkan bait kalian Kalian tekan ke arah ke sudut yang teman-teman ingini Seperti contoh saya tadi mengarahkan ke sudut kanan lawan Jadi saya tinggal dengan segera menggeseknya Atau memberi sedikit gerakan sodokan ke depan seperti ini Kalau misalkan kita ingin ke kiri Contohnya seperti ini Kita tinggal mengarahkan ke sudut kiri Nah seperti itu aja teman-teman ya Jadi kalian tinggal memberikan gerakan sentakan ke depan Dengan tentunya sebenarnya sedikit menggesek ya Jadi posisi bait kita itu seperti ini Jadi pastikan bait kalian lurus seperti ini ya Jadi tidak begini lagi Tetapi seperti ini Nah nanti gerakannya seperti ini teman-teman Jadi posisinya itu misalkan ini bola Kalian gesek dan kalian sodok ke depan seperti ini Tinggal kalian milih mau ke sudut mana Ke kanan ataupun ke kiri Kontak poinnya seperti ini aja Jadi tetap ada sedikit gesekan dan juga dorongan Misalkan contohnya ini bulanya Coba di bahas, sorry Ini bola Kondisinya seperti ini Bola itu mantul, naik, kalian gesek seperti ini Langsung buang ke depan Ke kiri sama Mantul, naik, gesek dikit Sodo ke depan Nah untuk kontak poinnya sendiri Tetap di titik tertinggi ya teman-teman Jangan sampai bulannya itu nunggu Loncatnya lebih jauh yang ada Tidak akan maksimal hasilnya Bahkan malah bisa terjadi out Jadi pastikan di titik tertinggi Atau bahkan kalau memang Kalian udah cermat banget Di titik bangkit pun tidak masalah Yang penting kuat pada saat ada Kalian memberikan gesekan dan juga dorongan Nah tips yang terakhir Yang tidak kalah pentingnya Untuk bisa berhasil melakukan teknik seperti ini Untuk pengenaan bola pada bed Pastikan pengenaannya itu Di sisi tengah teman-teman ya Jadi di tengah disini Bukan di samping kiri, kanan, atas, atau bawah Tapi di tengah-tengah Nanti kondisinya akan seperti ini Jadi ada sedikit gesekan Dan juga dorongan ke depan Oke Informasi hari ini cukup Semoga bermanfaat buat kalian semua Yang pengen bisa menguasai teknik ini Atau juga mungkin dari teman-teman semua Yang masih bingung Seperti apa sih Untuk melakukan teknik ini Step by step latihannya yang harus dilakukan Kalian semua boleh tulis Komen-komen di kolom komentar di bawah ini Pasti saya akan meresempatnya untuk kalian semua Dan semoga tentunya Informasi hari ini Bisa bermanfaat buat kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Salam dari saya Dan see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax